Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas tentang soal dan solusi matematika Sebelum dimulai jangan lupa berdoa Soal 719 Diberikan segitiga BC dengan garis bagi sudut BAC adalah AD Sehingga BD sama dengan M dan CD sama dengan N Buktikan bahwa C per M sama dengan B per N Jika BD sama dengan 14, CD sama dengan 35, dan AB ditambah AC sama dengan 70 Tentukan AB dan AC Nah ini pembuktiannya alternatif yang pertama kita tarik CE sejajar AB Ini AB, ini CE Nah akibatnya sudut CEA Sudut CEA CEA Itu sama dengan sudut BAE Sama dengan juga sudut CAE Ini sudutnya kita sebut TETA Nah ini berarti juga TETA Ya sehingga Sehingga segitiga AEC Jadi segitiga AEC Sama kaki Ya disini Disini Dengan AC Itu sama dengan CE Ini sama dengan B ya Ini B ya Ini B, ini C Nah kemudian Nah kemudian Kita lihat Sekarang sudut BAE Sudut BAE Sudut BAE itu ini BAE Itu sama dengan sudut CEA Sudut CEA Kemudian Sudut ABC Sama dengan sudut ECB Ya ABC Sama dengan sudut ECB ECB Ya ECB Itu akan sebangun dengan segitiga ECD Ya ABD Ya ABD Sebangun dengan segitiga ECD Nah Dengan demikian Diperoleh perbandingan Bahwa AB Dibanding dengan BD Sama dengan CE Dibanding dengan CD Atau AC Dibanding dengan CD AB itu Ya adalah C BD adalah M Kemudian AC Adalah B Dan CD N Jadi ini terbukti Alternatif yang kedua AD Dari sebagi sudut BAC Sehingga sudut BAD Sama dengan sudut CAD Sama dengan TETA Ya kita sebut Kemudian sudut BDA Sama dengan P Sehingga sudut CDA Adalah 180 derajat Kurang P Kemudian kita gunakan Aturan sinus Dalam segitiga ABD Ya ABD Nah Berarti AB Dibagi Sinus P Sama dengan Ya Ini Apa BD Dibagi Dibagi Sines Teta Ya Atau AB Per BD Sama dengan Sines P Dibagi Sines Teta Kita sebut saja Persamaan yang pertama Kemudian Aturan sinus Pada segitiga ACD Ya Berarti Berarti di sini AC Dibagi Sines 180 derajat Kurang P Sama dengan CD Dibagi Sines Teta Kita tahu Bahwa ini adalah Sines P Ya Berarti AC Per CD Sama dengan Ini adalah Sines P Dibagi Sines Teta Ini kita Namakan persamaan Yang kedua Dari Persamaan Satu dan Dua Didapat Ya Berarti AB Per BD Sama dengan AC Per CD AB AB C Kemudian BD M Kemudian AC B Dan CD N Terbukti Alternatif yang ketiga AD Garis bagi sudut BAC Sehingga Sudut BAD Sama dengan Sudut CAD Sama dengan Teta Kita tarik Garis tingginya Ini adalah D Panjangnya T Dan T Sama Nah berarti Luas segitiga ABD Dibanding Luas segitiga ACD Ini sama dengan BD Per CD Ya Ini Luas segitiga Ini Apa Adalah Setengah AB D Dikalikan T Dikalikan T Dibagi Setengah AC Ya Dikali T Ini sama dengan BD Per CD Berarti ini AB Per AC Sama dengan BD Per CD Atau AB Per BD Sama dengan AC Per CD AB Nya adalah C BD Nya adalah M Kemudian ini B Dan ini N Jadi terbukti Alternatif Yang keempat AD Garis bagi sudut BAC Sehingga Sudut BAD Sama dengan Sudut CAD Sama dengan Teta Ya Ini Masih tetap Ini Teta Teta Sama Nah Kemudian kita tarik Garis tinggi Ini BB Aksen Ya Dan Satu lagi adalah CC Aksen Nah Sekarang kita lihat Disini Ya Perhatikan Segitiga ABB Aksen Itu dibangun Dengan Segitiga ACC Aksen Ya ABB Aksen Kemudian ACC Aksen Nah Sehingga Diperoleh Perbandingan AB Per AC Sama dengan BB Aksen Dibagi CC Aksen Ini kita namakan Persamaan Yang pertama Kemudian Ya Perhatikan Lagi Segitiga BB Aksen D Sebangun Dengan Segitiga CC Aksen D Ya Sehingga Diperoleh Perbandingan Disini Bahwa BB Aksen Dibagi CC Aksen Sama dengan BD Per CD Ini yang Yang kedua Dari Satu Dan dua Didapat Ya AB Per AC Itu sama dengan BD Per CD Atau AB Per BD Sama dengan AC Per CD Atau C C Ini C Ini B C Per M Sama dengan B Per N Terbukti Selanjutnya Selanjutnya Kita gunakan Sifat Garis Bagi Bahwa AB Per BD Itu Sama dengan AC Per CD AB BD Nya 14 AC Per CD Nya 35 Berarti AB Sama dengan 14 Per 35 AC Atau Ini kita bagi 7 Berarti 2 Per 5 AC Kita tahu Bahwa AB Plus AC Sama dengan 70 Berarti 2 Per 5 AC Ditambah AC Sama dengan 70 Berarti 2 AC Ditambah 5 AC Sama dengan 350 Berarti 7 AC Sama dengan 350 Berarti AC Sama dengan 350 Dibagi 7 Ini adalah 50 Kemudian AB Sama dengan 70 Kurang 50 Sama dengan 20 Demikian video pembahasan Tentang soal dan solusi Matematika telah selesai Semoga video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!